Hai semua selamat datang di channel DC Indonesia di channel ini teman-teman mendapatkan semua apapun mengenai DC Universe baik cerita komik film ataupun informasi yang terkait mengenai DC Comics pada video kali ini kita akan membahas Emperor Joker edisi yang ketujuh untuk pembahasan yang sebelumnya ya silahkan teman-teman lihat ceritanya link yaitu bisa dilihat di dalam deskripsi video ini tapi sebelum kita masuk ke inti videonya mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan bagi yang sudah terima kasih kalian luar biasa Hai cerita ini dibuka dimana Superman yang melihat Batman dengan kondisi yang seperti itu sepertinya dia tidak percaya bahwa temannya telah tiada dengan raut wajah yang tanpa diduganya melihat mayat Batman yang tergantung di dinding kantor kepolisian kota Gotham dibalik kesedihan dan amarahnya bisa-bisanya saja nih ada pasukan Joker yang menghampirinya agar dapat menghentikan Superman tetapi Superman dengan sangat mudah menyapu orang-orang itu dengan tangannya yang kemudian dia pun mencabut paksa dari dinding yang membuat tubuh sahabatnya itu tertempel di dinding dan menarik mayat Batman kedalam pelukannya yang kemudian dia pun mengubur mayat Batman di pemakaman dan menulis di batu nisan temannya itu dengan tulisan Batman pahlawan yang sebenarnya yang kemudian dia pun terbang menjauh namun pas kepergiannya si Superman ternyata di tanah kuburan Batman ini mulai bergetar yang kemudian memunculkan tangannya menggapai keluar dan ternyata itu adalah Batman yang memunculkan dirinya ke atas permukaan Batman bangkit kembali di halaman selanjutnya di dalam Ha Ha Shinda Joker dimana Lois menghadapi Emperor Joker menyampaikan tujuan utamanya untuk dapat bertemu dengan Joker kita dapat melihat Steel yang bersama Lois sebelumnya sekarang ini terlihat pengsan ternyata Lois melakukan penawaran kepada Joker sebuah rahasia yang akan mereka rencanakan namun apapun yang disampaikan Lois itu membuat semua orang yang ada di sana merasa yakin bahwa Lois masih memiliki perasaan untuk Superman termasuk Joker yang mengatakan kepada Lois yang masih menaruh simpati kepada Superman hanya saja Lois menyangkalnya dia tidak peduli lagi dengan Superman dan dalam hal ini untuk mengujinya itu ya si Joker pun kemudian meraih Steel dan melemparkannya ke dinding sehingga membuat Steel pun menjadi penyet menjadi kepingan logam yang artinya adalah Steel telah dibunuh oleh Joker namun apa yang dilakukan Joker tersebut ternyata membuat Lois tidak peduli dengan nasib Steel dengan begitu ya si Joker pun percaya Lois telah memantapkan hatinya untuk berpihak kepada Emperor Joker ternyata Jimmy Olsen ini entah mengapa pula membaca mantra Shazam dan ternyata itu ya dia tidak berubah pula yang kemudian si Joker pun datang menghampiri si Jimmy Olsen yang kemudian menendang si Jimmy dan memfokuskan kepada Lois Sambil menekankan si Lois bahwa dia ada sesuatu untuk ditugaskan kepada Lois kemudian kita pun berpindah di suatu tempat yang berapi-api ya karena tempat ini banyak apinya setelah si Supergirl dan Superboy terbunuh oleh Ignatian di cerita sebelumnya kali ini mereka berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan api yang membara di tempat ini ada sosok yang sedang bermain piano dan bernama Satanus dia memainkan piano itu ya untuk si Superboy dan Supergirl yang entah kenapa ini mereka kembali mengenakan kostum lamanya setelah dia memainkan pianonya Satanas pun kemudian menyambut Superboy dan Supergirl dan menjelaskan bahwa mereka berada di alam neraka sebuah alam yang yang diatur oleh Joker dan bukan dirinya si Superboy pun kemudian terkejut apakah si Satanas ini di bawah kekuasaan si Joker hal ini membuat si Supergirl pun kemudian menjelaskan untuk tidak berkata kepadanya yang pembohong namun mulut si Supergirl ini ditutup oleh tangan Satanas sambil mengatakan dan anggap saja aku mudah beradaptasi dan sepertinya dia ini adalah inkarnasi permainan piano Satanas yang terdengar seperti Lucifer dan apa yang disampaikan Satanas itu membuat Supergirl tidak percaya kepadanya hanya saja Superboy mendengarkan saat Satanas menawarkan dia tempat di mimpi apapun si Satanas pun mengklaim apa yang dilakukan Joker pada dasarnya bermuara untuk menarik setiap pikiran ke alam pikirannya secara efektif menggantikan realitas konsensus dengan miliknya sendiri satu-satunya gantinya adalah jiwa mereka Superboy mulai mempertimbangkannya yang di saat itu juga tuh terlihat Supergirl membacakan doa-doa berpindah ke kuburan Batman yang terbaring kelelahan ternyata Superman kembali ke pemakaman dan tepat pada waktunya itu juga dia menjemput teman lamanya itu dan membantunya untuk dapat bisa berdiri sepertinya Batman sedang kelelahan si Superman pun menjelaskan bahwa setelah dia pergi meninggalkan tanah kuburan itu dia merasakan detak jantung sahabatnya itu si Batman itu yang membuatnya untuk kembali ke kuburan Batman nah menyaksikan Batman yang sekarang ini telah dibangkitkan kembali dan Batman pun menjelaskan ini semua adalah ulahnya si Joker yang dimana setiap hari inilah yang dilakukan Batman melawan sekelompok gerombolan zombie yang menerobos dari bawah tanah yang kemudian mengejar kedua pahlawan ini setiap hari dia selalu mati dan kemudian dibangkitkan kembali ya semua ini adalah campur tangannya si Joker dan di saat gerombolan zombie yang keluar dari tanah perkuburan kedua pahlawan ini pun kemudian harus beraksi untuk dapat melawan para sekumpulan zombie ya pertarungan antara kedua pahlawan ini melawan zombie-zombie itu pun ya pasti terjadi juga Superman pun tentu saja turut membantu si Batman dan menuntut mereka berdua untuk menang melawan zombie-zombie itu yang akhirnya si Superman pun berhasil memberantas para sekawanan zombie yang juga memulihkan kepercayaan Batman untuk kembali bangkit lagi melawan kegilaan dunia ini karena jika mereka bersama-sama maka para kedua pahlawan dunia ini akan dapat mengalahkan musuhnya di HH Shenda Joker merasakan ada yang aneh yang membuatnya merasa curiga nah sementara itu di neraka Satanas memberikan gambaran Superboy bersama Sana Moon dimana hal itu hanyalah ilusi saja yang akhirnya si Supergirl pun meyakinkan Superboy bahwa itu adalah kebohongan dan dimana mereka saat ini sebenarnya perlu untuk membantu Superman di dunia yang kemudian Superboy pun akhirnya setuju si Satanas pun kesal dengan doa Supergirl yang tidak henti-hentinya dan akhirnya mengirim mereka untuk kembali ke dunia Joker berkomentar tidak ada neraka yang lebih buruk dari tempatnya itu akhirnya Superboy dan Supergirl pun berpindah ke bumi yang juga mengembalikan kostum mereka dan mereka berdua pun langsung bertemu di hadapan Superman dan Batman mereka pun berdiskusi untuk dapat melawan Emperor Joker Batman pun menekankan bahwa dengan iman mereka lah yang dapat menghancurkan Joker Supergirl pun percaya bahwa dia mungkin bisa memindahkan mereka ke dalam jiwa Joker untuk mengalahkan monster itu tiba-tiba Mr. Mixus betulik pun datang kemunculannya itu ya tidak punya waktu yang banyak untuk mengatakan apapun dimana akhirnya ya si Joker pun datang dengan tampilan bentuk yang raksasa sambil memegang Lois dan menjatuhkannya nah sebelum si Lois jatuh ke daratan si Superman yang begitu panik melihat kekasihnya yang dilakukan seperti itu ya dia pun langsung menghampirinya agar dapat menyelamatkannya yang ternyata ini adalah jebakan Lois memasang cincin Kryptonite agar membuat Superman lemah dan tak berdaya dan ini adalah ya skenario dari Emperor Joker seperti yang kita ketahui tadi padahal mereka berdua tadi sudah melakukan kesepakatan yang selanjutnya pun Joker menawarkan mereka untuk berperang dan tiba-tiba kedua versi JLA pun saling bertarung yang satu adalah Justice League of America dan satu lagi adalah Joker League of Energy dengan menggunakan kekuatannya dan sihir dari Mr. Mixed Speed League Supergirl berhasil menggiring mereka semua ke dalam jiwa Joker yang dimana mereka dapat mengalahkan si Joker namun hanya saja Lois dan mengeluarkan cincin Kryptonite dan membuat Superman menjadi lemah Batman dan Superboy pun berusaha untuk menyingkirkan cincin itu dari jarinya si Lois tetapi sayang sekali Batman sudah tidak berdaya nah disaat kekacauan itu sedang terjadi dimana para semua pahlawan sedang berantam eh si Joker malah berleha-leha dengan tindakannya dan sambil tertawa Joker pun kemudian berkomentar dengan rencananya yang sesungguhnya karena di saat itu bom yang ada di seluruh dunia yang telah dia pasang sebelumnya itu yang berada di beberapa tempat strategis sekarang DOOM 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 BOOM ya meledak dan alam semesta pun menjadi hancur namun apa yang terjadi barusan itu Joker ya punya kekuatan yang lebih dasar dia kemudian menyatukannya kembali ya dia memulihkan alam semesta dan sekarang ini si Joker pun terlihat duduk bersama dengan Lois Tent disinggah sana tahta kerajaannya sementara para pahlawan yang lainnya duduk di lantai dan mereka tuh terlihat berubah menjadi hewan peliharaan Superfetch dan cerita pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!